Dari sudut menjauhkan umat dari ilmu. Kenapa dia mulai dari situ, dibuat jauh dari ilmu? Supaya orang menjadi jahil, tidak paham agama. Terus dia tidak kenal ilmu syarih itu apa, ilmu benar itu apa. Sekarang ini Masya Allah ya, ada sebagian saudara-saudara kita semangat. Bikin berbagai komunitas. Komunitas hijrah. Jauh saya tidak tahu hijrah kemana dia. Jelas ya? Jadi maksudnya, ada hal yang bagus. Dulunya misalnya ada yang pemusik, kemudian dia bertobat. Kemudian ada yang dulunya pelaku maasiat, dia bertobat, menjadi rajin sholat, dan seterusnya. Itu kita syukur ya, hal-hal begitu. Kita dorong, kita bantu. Walaupun sebagian pemusik ini, ya dia cuma hijrahnya itu cuma ganti casing saja. Sama musik juga, tapi casingnya beda. Kalau misalnya rock, atau apa, ini menjadi islami. Casingnya beda. Jadi hijrah ini bukan sekedar semangat saja. Masalahnya setelah keluar, dia berpindah misalnya. Anggaplah dia tidak berbuat maasiat. Dia sudah mulai masuk. Ya, belajar-belajarlah agama islami-islami begitu ya. Ternyata dia bangun amalan-amalannya di atas kejahilan, tidak di atas ilmu. Nah, ini pasti akan memasukkan dia kemana? Kepada hal-hal yang keliru. Dianggap membela islam itu dengan demu-demu di jalan. Ya, itu sudah keliru jalannya. Ini dasarnya apa? Dasarnya kejahilan. Ya. Karena itu, saya beri kaedah. Tidak ada orang yang ekstrim itu. Cinta kamu belajar. Tidak ada. Ataupun kalau dikasih belajar, belajar terbatas pada apa yang mereka inginkan saja. Tidak boleh belajar ke semua orang. Tidak boleh belajar ke semua, semua orang bagi mereka. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran, al-hab. Itu jangan kamu ke sana. Nah, jadi dari pengaruh kejahilan ini, saya perlihatkan ya. Pengaruh kejahilan. Dinotrin supaya dia jauh dari ilmu syarii. Ilmu syarii itu di mana? Baca saja di internet. Kalau ada sesuatu, lengkap semua di internet. Ilmu syarii itu apa? Ya, cari saja orang-orang yang kita kenal lah. Kalau bahas saja Imam Samudra, ada namanya ulama ahli thugur. Ini ulama-ulama yang berada di garis-garis peperangan. Nah, itu ulama itu katanya. Usama Bin Laden, Ayman Ad-Dawahiri. Kemudian siapa yang berada di front pertempuran? Nah, itu ulama kata si siapa? Imam Samudra di bukunya aku melawan. Teroris. Dia sendiri belajarnya dari mana? Cuma chatting-chatting di internet saja. Jadi gurunya itu di internet. Tidak tahu dengan siapa dia chatting di sana. Kita tidak tahu. Apakah dari alam manusia atau alam jin. Kita tidak mengerti. Yang jelas pemahamannya seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam kejahilan, ini luar biasa. Kejahilan itu bisa menyesatkan dia. Karena itu kata para ulama, al-jahilu adu'unaksihi. Orang yang jahil itu musuh dirinya sendiri. Kalau ada kebaikan, dia akan musuhi kebaikan itu. Karena dia yang tidak jahil. Dia jahil atas sesuatu, maka yang dia jahili ini, itu dia musuhi. Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Kalau saya berbicara tentang kejahilan ini, Afwan ini agak mendetail sedikit ya. Ada bentuk kejahilan, dia jahil terhadap kandungan Al-Quran. Ada kejahilan dalam bentuk, dia tidak mengerti. Tentang sunnah Nabi SAW. Tentang hadith. Ada kejahilan dalam bentuk, dia tidak mengenal manhad as-salaf. Jalan as-salaf. Nah, itu sebagian orang yang tersesat jalannya. Dia baca buku-buku orang yang punya syubuhat populer. Jadi hati-hati juga ya, orang-orang yang kasih syubuhat itu, bertingkat-tingkat di masa sekarang. Ada yang ahli syubuhat itu, ahli syubuhat top dia. Itu yang dijaring sama dia, kelas-kelas tertentu. Orang-orang yang hafal Quran, hafal bulgul maram, hafal ini. Banyak hafalannya. Banyak hafalannya. Ini yang dia jaring. Dikasih syubuhat top. Kenapa? Karena dia tidak mengerti manhad as-salaf. Satu saja. Dibawakan untuknya, ucapan al-hafidh ibn Hajar. Ibn Hajar berkata, Qadakan al-Quruj, madhaban li ba'di as-salaf. Bahwa Quruj, kudeta terhadap pemerintah itu, dulu adalah sebuah madhab di kalangan as-salaf. Langsung kebelingan orang ini. Kalau begitu, bisa juga ya. Dikasih doktrin, ini pemerintah sekarang begini-begini. Wah, betul-betul keterlaluan ini. Kita harus sikat. Itu kan sudah masuk dia, di doktrinnya. Jelas ya? Ini bahaya-bahaya yang besar. Dan dia jahil, tidak mengerti. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, keliru dalam ucapan itu. Keliru, rahimahullah ta'ala. Dan itu tidak ada yang menyetujuinya. Ini kan kekeliruan sebagian ulama, dia tidak mengerti. Dari mana? Kenapa dia mengerti? Dia tidak pernah belajar. Jahil. Kalau dia baca madhab as-salaf, itu lengkap di buku-buku as-salaf. Sebelum Ibn Hajar, semuanya menukil kesepakatan. Tidak ada silam pendapat. Jadi tidak boleh dikatakan, itu madhab sebagai as-salaf. Harusnya dia katakan, itu ada sebagian as-salaf yang keliru di dalam hal itu. Tergelincir. Tapi itu bukan madhab. Yang tergelincir ini pun, sudah disalahkan oleh ulama, dimasahnya, dan ulama yang datang setelahnya. Jelas ya? Begitu cara memahami masalah. Ini kan hal-hal yang seperti ini, agak detail ya. Agak detail. Jadi kalau sebagian, apa namanya, teroris-teroris kelas kakap ini, itu tidak bisa dikasih, dibuka pemahamannya, dibanta doktrin-doktrin yang masuk, kecuali di tingkat ilmu tertentu. Ya memang harus dipahami, di mana asal mereka, keliru di situ. Ini kekeliruannya terkait dengan mana asal.